ya lebih baik dipisahin dulu aja porsinya dikasih kecil-kecil kalau masih kurang tambahin lagi mungkin nanti makannya kita belakangan jadi satu porsi itu dipisahin dulu aja kalau kamu biasanya minta piring tambahan kalau makan di luar, mas minta piring 01 dipisahin dulu anaknya dikasih sejuk-cukupnya bunda masih kurang, tambahin lagi sampai cukup, jadi dia gak merasa berdosa setiap kali makan gak merasa tersiksa setiap kali makan bayangin kalau makan selalu merasa terancam yaudah dan tanpa kita sadari anak ketika makan kayak gitu kita justru gak kesulitan nyuruh dia makan karena terlaki apa? nambah lagi selera makannya bertambah terus karena dikasih dikit-dikit asik itu bab makan beratannya dari mana? empati ke anak oke itu hak ya humble jadi kita bukan berperan menjadi apa di rumah itu? jadi bos bukan ya orang yang gak humble orang tua gak humble itu memposisikan diri mereka sebagai bos di rumah ketika ayahnya gak ada ibunya jadi bos dan kalau ketika ayahnya ada dia jadi wakil bos tergantung ayahnya maka kalau kita mau jadi orang tua yang humble kita gak perlu jadi bos di hadapan anak kita enakan jadi apa? jadi sahabat mereka disuruh ngerjain PR lagi ogah-ogahan gak apa-apa peluk aja dulu oh lagi males oh lagi ngantuk apa udah peluk lontar peluk lontar ya 5 menit ya habis 5 menit ntar kita bareng-bareng kerjain PRnya ya kira-kira apa perasaan anak kita kayak gitu diakomodir dulu ya rasa kurang semangatnya rasa capainya apapun yang dirasakan lah kita kasih waktu dulu baru habis itu kita temenin untuk ngerjain tugas-tugasnya dia misalnya gitu itu akan lebih enak daripada apa kita bilang mau jadi apa kamu PR gak dikerjain ayo cepet kerjain waktu bu ini kita ambil hp main cepetan udah kerjain belum? atau lagi ini ibunya megang remote nonton tv anaknya keluar dari kamar gini-gini masuk belajar aduh iklan ayo belajar nanti kalau kamu udah selesai sekolah bisa kamu kenonton kayak mama gini tau gak? saat kita ngomong kayak gitu karena kita sudah menginstall dalam pikirannya bahwa nanti dia kalau dewasa kerjaannya akan non siklus apa yang mau dihidupkan di rumah kita? ya kalau udah dewasa bisa kayak gini ini waktunya kamu itu belajar sekarang gitu jadi di set up jadi anak pikirnya oh kalau udah dewasa itu nonton ya kan? gitu ya jadi paling asik sebenarnya kalau pas anak belajar kita pun sedang melakukan sesuatu aktivitas yang berhubungan dengan belajarnya kita lah gitu jadi dia lagi berjPR ya kita mau buka apa mau mau buka-buka website apa dok pk hp sih boleh-boleh aja tapi yang penting anak pas nanya ayah lagi ngapain? muda lagi ngapain? lagi belajar sama kan? enak kayak gitu daripada anak kita suruh belajar kita nanya whatsappan sambil cekik-cekikkan gitu atau facebookan gitu anak liat bunda nih facebookan mulu gitu jadi gak asik gitu oke? hal yang pertama kita bukan bos tapi jadi apa? sahabatnya anak kita yang kedua yang kedua ini sampai jam berapa ya? weh jumatan keles yang sebelas ya? eh sangat sebelas oke sangat sebelas habis ha apa? oh oh itu apa? others apa others? others orang lain others selain kita jadi kita berpikirnya bukan gue-gue lo-lo gitu yang penting ayah maunya gini titik yang penting mau bunda gini titik ayah gak suka itu namanya bukan others ya jadi ciri-ciri others melatihnya kalau tadi humble melatihnya adalah dengan mendengar dan empati kalau others ini kita bisa merasakan ya kebersamaan kita dengan anak-anak kita dan anak kita bisa confirm diri perasaan mereka bahwa kita juga hadir bersama mereka gitu yang pertama buat kita bisa others dengan anak-anak kita poin yang perlu kita latih di dalam diri kita namanya apa? Trust selamat menikmati